Assalamualaikum sahabatu MV Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official Sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Mari kita simak video berikut ini Assalamualaikum sahabat Selamat datang di channel Al-Quran Braille Official Sekarang kita ada di segmen Bravo Braille Review Nah, untuk episode kali ini nih Tehwin Kita bakalan nge-review apa? Kita akan mereview perbedaan Al-Quran Braille cetakan Indonesia dan cetakan Malaysia Wow, menarik ya sahabat Berarti Al-Quran Braille setiap negara itu beda-beda ya Teh? Ada Teh, negara tetangga juga punya Teh Tapi duluan Malaysia atau Indonesia sebenarnya Teh? Tau nggak? Nggak tahu Nanti boleh di searching aja ya Sejarahnya nanti kita sama-sama cari ya Iya, betul Nah, ini Teh kita perlihatkan dulu ke sahabat Secara fisiknya ya Teh? Secara fisiknya Boleh Nah, ini yang tetek pegang ini Ini yang cetakan Oh, Malaysia Ini yang lebih tebal ya Teh ya? Iya, betul Kelihatan lebih tebal Dan covernya juga lebih tebal Covernya itu dock gitu ya Lebih tebal Nah, kalau yang ini Ini versi Indonesia gitu Dan isinya itu ini satu juice ya Kalau yang Indonesia Nah, kalau yang Malaysia itu Hampir lima juice Hampir lima juice Nah, itu perbedaannya Dari tebal dan isinya juga udah berbeda ya Teh ya? Iya, betul Oke, boleh Nah, Teh boleh kita mulai dari mana nih? Kan dari fisiknya udah nih Terus gimana Teh? Kita buka aja Teh Boleh, boleh Nah, gimana nih Teh? Dari halaman pertama Ada perbedaankah? Ada Teh Nah, untuk Al-Quran berlian cetakan Indonesia Karena saya sering baca ya Teh Iya, betul Kalau yang Malaysia kan baru sekarang Nah, kalau yang Malaysia itu Memang ada Lafaz Bismillahirrahmanirrahim Sama seperti yang di Al-Quran berlian Indonesia Tapi yang di Al-Quran berlian Malaysia ini Bismillahirrahmanirrahim itu huruf gundul Teh Oh, gitu Jadi gak ada Gak ada barisnya Betul Kalau yang di Indonesia itu Gak gundul gitu? Gak ada barisnya Hmm, oke Seperti ini Bismillah itu Cuman ada huruf Ba, Sin sama Mim Terus Alif Lam-Lam H Bismillah Seperti itu Teh contohnya Iya, iya, iya Nah, setelah itu Teh Ke bawahnya ini ada apa nih? Ada perbedaan gak nih? Saya gak bisa baca ya sebenarnya Tapi tau Kalau Indonesia itu kan perjus ya Teh Nah, kalau ini itu Ada keterangan Di ininya Di sampulnya itu Bukan sampul Di halaman depannya itu Ini itu dari Surat Al-Ahqof Sampai surat Anas Oh, jadi ada daftar isinya gitu ya Teh? Iya Teh Ini tuh ada keterangannya Dari surat Al-Ahqof Sampai surat Anas Oke, oke Jadi perbedaannya itu Kalau yang Indonesia itu Di Perjus Dipisah perjus Kalau yang Malaysia ini tuh Dia karena gak perjus Jadi ada daftar isinya Iya, nyambung ke surat-suratnya Nah, daftar isinya disini Teh Nah, gimana tuh Teh daftar isinya? Ini itu Daftar isinya seperti ini Teh Surat Al-Ahqof itu di halaman 10 Berarti ada halaman Terus setelah halaman Udah ya? Nama surat sama halaman Oke, ada titik-titiknya juga ya Teh ini Teh? Ya, ini tuh mungkin barisnya ya kali ya Buat membedakan Tapi di yang awas juga gitu Teh Daftar isinya itu Jadi setelah nama daftar isi halamannya Titik-titik-titik baru halaman Kayak gitu Memang ini juga sama Meniru ke yang awas Teh? Gitu Jadi ini disesuaikan dengan tulisan awas Oke, oke Nah, ini tuh surat Al-Ahqof halaman 10 Surat Muhammad halaman 16 Berarti dipermudah juga sebenarnya ya Dengan adanya daftar isi ini ya Teh? Untuk Al-Quran yang tidak satu jus gitu ya Teh Kalau di awas gimana Teh? Apa ada halamannya juga Teh? Iya, ada halamannya Jadi di belakang itu ada urutan surat Sama halaman? Jadi kalau kita mau surat asof Nah itu ada halamannya berapa kayak gitu Jus berapanya juga ada Jadi malah saya juga baru tahu Teh Kalau di awas itu ada daftar isinya gitu Kayak di buku ya Teh? Iya, ada Kalau yang baca yang kayak gini saya baru sekarang Kalau yang Indonesia mah udah sering gitu Oke, oke Ternyata yang awas juga gini ya Teh Iya, dan mirip sih ini daftar isinya Jadi ada titik-titiknya gitu Oh iya, sama berarti ya Ini kayaknya menyesuaikan ke yang awas Iya, oke Tuh Teh Terus apa lagi nih Teh perbedaannya? Perbedaannya itu untuk barisnya Teh Barisnya Jadi misalnya ini tuh bener-bener sama Sama dengan yang Al-Quran Braille yang biasa secara penulisannya ya Teh Kalau di Braille yang Indonesia itu Iya Misalnya Kalau yang diawas kan Kalau yang diawas kan Ini kan panjang ya Teh Lam, domah, wau kan Teh? Iya, iya Nah ini juga sama Jadi Lu, ini tuh Lam, domah, baru wau Wau gitu Teh Oh gitu Nah kalau yang di Indonesia gimana tuh? Kalau yang di Indonesia itu langsung wau Teh Gak ada domahnya Oh itu perbedaannya Perbedaannya Iya, betul Perbedaannya itu salah satunya Terus apa lagi nih Teh? Ada lagi gak nih perbedaan? Nah perbedaannya itu yang Kalau yang Indonesia ada terjemahnya Kalau yang ini full Arab Teh Tidak ada terjemahnya Dan kalau terjemahnya kan Kalau yang Indonesia itu di belakang ya Teh? Iya, betul di belakang Tapi ini karena Mungkin versinya memang Bukan sama terjemah juga mungkin ya Teh Jadi lebih tebal juga Sepertinya ini 30 hujus Cuma 6 buku Iya betul Tapi lebih tebal juga sih Iya Tetap beratnya sama ya Sama Kayaknya Iya Gitu Perbedaannya Teh Ada lagi gak Teh perbedaannya? Nah ini untuk setelah selesai surat itu Kalau di yang Malaysia Jadi pindah halaman Teh Ini kan Oh iya Ini habis kan ya? Iya Ini tuh kan udah habis surat ya? Langsung nyambung Gak langsung nyambung kesini Tapi langsung kesini Kalau di Indonesia Setelah habis itu Biasanya ada batas Tapi nyambung kesini Teh Oh iya Ke bawahnya gitu Beda Jadi banyak halaman kosong ya Teh Kalau yang di Malaysia Gitu sahabat Ada lagi tuh perbedaannya? Tuh ini juga tuh sama Ini kan habis ya? Iya Tuh disininya kosong kan Teh? Oh iya bener Disininya langsung kosong Kalau di Indonesia Full gitu halamannya kan? Oke oke Gitu Ada lagi Teh perbedaannya? Iya itu untuk sementara ya? Untuk sementara kayak gitu Perbedaan antara Al-Quran Braille Malaysia Dengan Al-Quran Braille Indonesia Iya Kalau Teteh nih Untuk milih Mau yang Al-Quran Braille Indonesia Atau yang Malaysia? Indonesia dong Indonesia Tapi lebih mudah mungkin Karena udah terbiasa juga ya Teh Lebih mudah juga Teh memang Kalau ini banyak sekali Huruf gundulnya Teh Iya itu juga mungkin Untuk yang Tuna Netra Jadinya Kalau gak biasa Baca yang gundul Itu ini Harus penyesuaian dulu Iya betul Oke berarti Teteh mau memilih? Yang Indonesia Iya Indonesia Oke Emang ter the best lah ya Made in Indonesia Gitu Oke Berarti segitu dulu nih Teh Kayaknya review kita kali ini Segitu dulu ya review kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat semua Dan kalau sahabat nih Mau request Pembahasan apa nih Buat Bravo selanjutnya Boleh tulis di kolom komentar Oke Dan jangan lupa like Comment Dan subscribe channel Al-Quran Braille Official Dan aktifkan juga ya Teh Notifikasinya Biar dapat Updatean terbaru dari kita Iya betul banget Gitu Dan cek juga IG kita IG Ume Maktum Voice Di At Ume Maktum Voice Oke Sekian Untuk video Bravo kali ini Selamat berjumpa Di video Bravo selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax